Saudara-saudara Bapak-Ibu dimanapun berada di seluruh Indonesia khususnya di Kalimantan Mari kita membangun diri dengan membangun sumber daya manusia untuk perkembangan dan peningkatan harkat dan martabat Juga dengan cara kita melakukan studi lanjutan pendidikan di perguruan tinggi yang lebih baik Khususnya di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaran Dengan senang hati, dengan berbangga hati kami menerima generasi muda Indonesia Om Swastiastu, tapi selamatlikum nalatai, salam sejuk karendang malimpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam rayu, salam kebajikan untuk semuanya Akhir ini di tahun 2024, sudah dimulai di tahun 2023 Bahwa Kementerian Agama Dalam hal ini Bapak Menteri yang disponsori, dipimpin oleh Pak Menteri Gus Yagut Memprogramkan adanya revitalisasi KUA Kantor urusan agama yang ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia Karena kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu sebuah kementerian yang paling besar di Indonesia Yang jajarannya itu sampai di kecamatan di seluruh Indonesia itu ada Potensi yang besar itu Bapak Menteri Agama, Gus Yagut, dan seluruh jajarannya Bagaimana Kementerian Agama ini menjadi garda ke depan Dalam menjaga, merawat bangsa ini, kesatuan Republik Indonesia yang besar Oleh karena itu, Kementerian Agama sesuai dengan raker tahun 2024 kemarin Yaitu transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia Menuju Indonesia Amas tahun 2045 Salah satunya yang digalakkan, digahungkan Yang bisa kita kaji, kita kupas saat ini adalah revitalisasi KUA Tadi sudah saya katakan bahwa KUA itu menjadi garda ke depan daripada Kementerian Agama Yang saat ini, kemarin KUA menjadi tempat urusan agama Dalam kutip adalah agama Islam Yaitu pencatatan perkawinan Revitalisasi tidak hanya punya makna perbaikan gedung Merevitalisasi gedung Tetapi juga eksistensi di dalam urusan substansi di dalam Kementerian Agama Gedung dibangun dengan baik, dengan presentatif Lalu juga revitalisasi yang lain adalah Tidak hanya menjadi tempat perkawinan bagi saudara-saudara kita Umat Muslim yang beragama Islam Tapi juga bagi beragama lain Baik Hindu, Kristen, Katolik, Konghuju, dan lain sebagainya Di sanalah akan menjadi tempat pencatatan perkawinan semua umat beragama Ini hal yang luar biasa, program yang luar biasa Yang saat ini belum, yang saat yang lalu Maksud saya belum terprogramkan Tapi tahun 2024 ini mulai terprogramkan Untuk bersifat adil dan merata seluruh umat beragama yang ada di bangsa Indonesia Oleh karena itu, saya selaku rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung, Penyang, Palangkaranya Sangat mendukung sekali Apa yang menjadi program Bapak Menteri itu Agar ini betul menjadi sebuah gerda ke depan di dalam konteks perkawinan Karena urusan perkawinan tidak hanya urusan kawin laki, perempuan, atau pernikahan Tetapi juga urusan jiwa-jiwa manusia Jiwa-jiwa Tuhan di dalam hidup rumah tangga Dan yang akan melahirkan sebuah generasi muda Revitalisasi ini tentu punya dampak yang luar biasa Seperti digalakkan, diprogramkan sama Pak Menteri dan jajarannya Dan juga Pak Menpan RB Segala aktifas kegiatan yang ada di kantor kementerian Atau seluruh badan dan pemerintah Harus berbasis pada dampak Nah, dalam konteks itu dampak secara makro, secara masyarakat Tentu bagi umat lain yang dulunya adalah umat Islam Sekarang Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghuju Akan tercatat ada di sana Oleh karena itu tentu punya dampak positif Dalam pencatatan perkawinan oleh pihak pemerintah Dalam hal ini adalah kementerian agama Dalam konteks pencatatan perkawinan Mengatur perkawinan, memberikan bimbingan perkawinan Di dalam rumah tangga Yang artinya semua adalah memudahkan Administrasi, birokrasi, pencatatan perkawinan Semua umat beragama di seluruh Indonesia Ini adalah kemajuan yang luar biasa bagi umat Hindu Dan terima kasih Bapak Menteri Yang kedua tentu bagi kampus Iyantepi Palangkara Punya dampak yang luar biasa Sebab apa lulusan dari Iyantepi Palangkara ini Akan terserap menjadi tenaga kerja Di KUA sebagai pencatat perkawinan Yang tentu berbasis dari agama Hindu Yang tentunya adalah dari Yang paling banyak adalah dari hukum agama Hindu Maupun hukum adat dan lain Tetapi ingat Bahwa KUA ini tidak hanya sebagai tempat pencatatan perkawinan umat Beragama semua agama Revitalisasi ini juga menjadi ujung tombak Dalam penerangan penyuluhan agama Penerangan agama Menjadi ujung tombak untuk memberikan Pencerahan, penerangan, penyuluhan agama Disanalah juga menjadi tempat bersatunya para penyuluh Yang tentu akan punya dampak besar terhadap perkembangan umat Hindu dan umat lain Dalam konteks bukan kuantitas umat beragama Tetapi umat beragama yang berkualitas Lalu menyumbang tenaga kerja Iantepi Palangkara khususnya adalah mahasiswa-mahasiswa kita Yang lulusan dari penerangan agama Hindu Maupun komunikasi agama Hindu Harapannya adalah Umat Hindu secara makro dan mahasiswa Ini memanfaatkan atau menangkap dari peluang Yang telah dibuka lapangan kerja oleh Pak Menteri Dalam hal ini adalah menjadi tenaga pencatat perkawinan Yang berbasis tentu adalah dari hukum agama Hindu maupun dari prodi-prodi lain atau keilmuan lain Yang kedua adalah menjadi penyuluh agama yang harus juga ditangkap oleh para mahasiswa Atau calon mahasiswa menjadi peluang kerja untuk menjadi penyuluh agama Khususnya adalah penyuluh agama Hindu dalam memberikan pencerahan, penguatan, iman, serada dan bakti di dalam keagamaan ini Oleh karena itu dengan demikian maka peluang besar bagi adik-adik yang dari SMA maupun SMA, SMK Bisa masuk ke IANTP Palangkaraya ini Peluang besar lapangan pekerjaan yang revitalisasi agama ini Untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar Khususnya di hukum agama Hindu, hukum adat Lalu komunikasi agama Hindu, penerangan agama Hindu dan tentu adalah prodi-prodi yang lain Oleh karena itu mari saudara-saudara para generasi muda dan bapak ibu Apa namanya dorong adik-adik anak-anak kita untuk melakukan studi lanjutan Kuliah di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya Agar sumber daya manusia Kalimantan Tengah lebih maju, lebih berkembang dan lebih bermartabat Terima kasih Om Santi 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 Om Sahih Rahayu, salam kebajikan semua Terima kasih